Intro Marcelino Ferdinand dirumorkan diincar Real Sociedad Kabar mengejutkan dari dunia sepak bola tanah air Pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand dikabarkan sedang diminati klub raksasa Spanyol Real Sociedad Mantan pemain persebaya Surabaya itu kini diisukan tengah menjadi bidikan klub La Liga tersebut Bukan tanpa alasan Marcelino Ferdinand diincar karena kemampuannya di atas lapangan hijau Dan kerap memberikan kontribusi positif buat tim di lapangan Tak hanya di timnas Indonesia namun juga di klub inak dibelanya saat ini Yakni KMS KDNZ Klub Liga 2 Belgia Lantas jika benar Marcelino Ferdinand akan dipakai jasanya oleh Real Sociedad Maka berapa harga yang harus dibayar? Dilihat dari transfer mark saat ini pemuda berusia 18 tahun itu berada di angka 4,95 miliar rupiah Harga pasaran ini cukup tinggi dibandingkan saat Marcelino Ferdinand masih membela persebaya Surabaya Saat dilepas oleh persebaya Surabaya nilai Marcelino Ferdinand hanya menyentuh angka 3,71 miliar rupiah pada Juli 2022 Bersama KMS KDNZ, Marcelino Ferdinand kerap menunjukkan performa terbaiknya Dia juga selalu menjadi pilihan utama pelatih di posisi penyerang Dengan adanya rumor dibidik oleh Klub Liga, Real Sociedad bisa jadi KMS KDNZ akan mematok harga tinggi untuk melepas pemain mudanya itu Sebelumnya bahwa pelatih Real Sociedad tertarik dengan kemampuan Marcelino Aguacil dikatakan terkesan dengan penampilan Marcelino saat bermain untuk timnas Indonesia melawan timnas Argentina dalam FIFA Match Day Juni 2023 Namun sampai saat ini belum ada informasi resmi yang memastikan bahwa Marcelino benar-benar menjadi target Sociedad Kita tunggu informasi yang lebih detail soal kebenaran Klub Liga Spanyol Real Sociedad berminat meminang Marcelino Ferdinand Pesan Misterius Justin Hubner ngarep gabung timnas Indonesia kah Pemain naturalisasi Justin Hubner memberikan pesan misterius usai PSSI merilis daftar pemain untuk timnas Indonesia senior dan timnas U23 Pada selasa 29 Agustus 2023 PSSI mengumumkan 24 pemain yang dipersiapkan untuk FIFA Match Day September melawan Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya 8 September nanti Kemudian disusul dengan dikeluarkannya nama-nama 27 pemain untuk kualifikasi piala Asia U23 Untuk dua level timnas itu PSSI memanggil sejumlah pemain naturalisasi Saino Patinama dan Sandy Wals dipanggil untuk timnas senior sedangkan Elkan Bagot dan Ivar Jenner akan memperkuat timnas Indonesia U23 Reaksi misterius ditunjukkan Justin Hubner usai pengumuman pemanggilan pemain timnas Indonesia itu Melalui unggahan pada Instastory, Hubner memasang foto dalam sesi uji coba mengenakan seragam timnas Indonesia Selain itu Hubner yang disebut menolak gabung timnas Indonesia karena permintaannya tidak bisa dipenuhi PSSI juga mencantumkan emoji gambar dua telapak tangan yang dirapatkan Biasanya emoji tersebut merupakan gestur meminta maaf Respons Hubner yang merupakan pemain Wolverhampton Wanderers U21 menyita perhatian netizen Ramai-ramai netizen memberikan komentar pada unggahan Hubner yang mengenakan kaos timnas Indonesia Netizen mengatakan Justin Hubner memberikan kode agar bisa kembali dipanggil PSSI memperkuat timnas Indonesia Pasalnya ia potensi yang ada di timnas Indonesia dengan bergabungnya beberapa pemain keturunan belakangan ini Igi Maulana Fikri comeback ke timnas Indonesia Igi Maulana Fikri comeback ke timnas Indonesia Gelandang Dewa United tersebut dipersiapkan untuk melawan timnas Turkmenistan dalam FIFA Match Day September 2023 Timnas Indonesia akan meladeni Turkmenistan di Stadion Glorabung Tomo Surabaya pada 8 September 2023 Kembalinya Egi ke timnas Indonesia diumumkan oleh Dewa United melalui akun media sosial klub pada Senin Malam Waktu Indonesia Barat Selain Egi, Dewa United juga mengirimkan Ricky Kambuaya yang telah menjadi langganan timnas Indonesia dalam dua tahun belakangan Sebelumnya Egi sempat absen dalam dua periode FIFA Match Day ketika timnas Indonesia dua kali beruji coba dengan timnas Burundi pada 25 dan 28 Maret 2023 Egi sebenarnya dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia, Sintai Yong, namun terpaksa dicoret karena dikabarkan mengalami cederah Namun Egi malah membela Dewa United kontra Persib Bandung pada 20 Maret 2023 atau lima hari sebelum timnas Indonesia berlatih tanding dengan Burundi Egi juga diabaikan Sintai Yong tatkala timnas Indonesia berhadapan dengan timnas Palestina dan timnas Argentina pada 14 serta 19 Juni 2023 Total, Egi telah mencatatkan 17 caps bersama timnas Indonesia sejak debutnya pada 2018 dengan perolehan 5 gol plus 1 asist Bersama Dewa United di BRI Liga 1 2023 per 2024, Egi telah bertanding 10 kali untuk merangkum 2 gol dan 2 asist selama 827 menit di atas lapangan Berkat penampilan apiknya bersama klub Egi, kini kembali mendapatkan panggilan tim nasional asuhan pelatih Sintai Yong Banyak nama baru di skuad timnas Indonesia senior Ketua Badan Tim Nasional Sumarji Mengonfirmasi timnas Indonesia senior akan diperkuat 24 pemain Untuk menghadapi Turkmenistan di FIFA Macedai September 2023 Yang berlangsung di Stadion Glora Bung Tomo pada Jumat 8 September 2023 Menurut Sumarji dari 24 pemain yang dipanggil, banyak wajah baru Munculnya wajah baru tidak mengherankan Sebab banyak personil timnas Indonesia senior yang berusia di bawah 23 tahun akan turun di kualifikasi Piala Asia U23 di Stadion Manahan Solo pada 6 hingga 12 September 2023 Karena itu posisi peninggalan Marcelino, Ferdinand, dan kawan-kawan Di timnas Indonesia senior akan digantikan pemain lain Untuk timnas Indonesia senior kami panggil 24 pemain Sebanyak 24 pemain itu pemain-pemain memang usianya sudah 23 tahun ke atas, kata Sumarji Artinya memang yang dipersiapkan untuk senior bukan U23, katanya Sumarji mengatakan pemusatan latihan dalam kurung TC timnas Indonesia senior akan berlangsung di Surabaya Di saat bersamaan juga digelar TC timnas Indonesia U23 di Solo Jadi timnas Indonesia senior akan menggelar TC pada tanggal 4 September TC digelar di Surabaya lanjut Sumarji Sejumlah nama baru yang bakal memperkuat timnas Indonesia kontra Turkmenistan Adalah Wahyu Prasetyo dari PSIS, Semarang hingga Rian Kurnia dari Persib Bandung Selain itu nama-nama seperti Egi Maulana Fikri dari Ewa United Dan Nadeo Argawinata dari Borneo Football Club juga kembali dipanggil ke timnas Indonesia senior Terima kasih telah menonton